Halo, jumpa kembali dengan channel Gunawan Wibawa, channel yang menyajikan tentang musik dan artis kesayangan Anda. Kali ini, saya akan menampilkan artis dangdut senior yang sudah berkiprah sejak tahun 60-an, yadialah si Ratu Dangdut Elvi Sukaisi. Elvi Sukaisi terlahir dengan nama Elsie Sukaisi, pada tanggal 25 Juni 1951, di Sumedang, Jawa Barat, dari pasangan Bapak Muhammad Ali dan Ibu Rohaya Asia. Nama Elvi diambil setelah beliau membaca sebuah novel yang mengisahkan seorang tokoh wanita bernama Elvi, maka sejak saat itu, ia lebih memilih untuk menggunakan nama Elvi sebagai nama panggung. Bakat menyanyi Elvi diturunkan dari ayahnya yang seorang pengusik yang sering mengisi acara di hari pernikahan dan sunatan. Sejak kecil Elvi suka menyanyi diirini oleh ayahnya, lagu yang sering ia nyanyikan adalah lagu Lenggang-Lenggang Kangkung, yaitu lagu yang sedang populer dinyanyikan oleh Lilis Suryani sekitar tahun 60-an. Selain lagu Indonesia, Elvi juga menyukai lagu-lagu India, karena ia sering menonton film India di bioskop gembira, yaitu bioskop yang terletak di jalan dekat rumahnya di Jalan Halimun, Guntur, dekat Pasar Rumput, Jakarta. Elvi sering meminta kepada ayahnya untuk ikut, saat ayahnya mengadakan pertunjukan di acara pernikahan. Mulanya ayahnya selalu menolak karena waktu itu Elvi masih kecil dan baru duduk di kelas 4 sekolah dasar. Namun karena sering minta diajak, akhirnya ayahnya mengabulkan permintaan Elvi. Saat pertama kali Elvi bernyanyi di panggung, adalah di Jalan Menteng Sukabumi Pasar Rumput, Jakarta. Waktu itu Elvi menyanyikan tiga buah lagu, yaitu lagu yang judulnya Taman Bunga, Penjual Roti, dan Totalisator. Pertunjukannya berjalan sukses, dan para pengiring musik merasa kaget, karena anak sekecil ini mempunyai suara yang cukup merdu, dan sejak saat itu Elvi sering diminta untuk menyanyi apabila ada acara pernikahan atau sunatan. Betapa senangnya Elvi saat itu, karena dapat menyalurkan hobinya. Lambat laun nama Elvi mulai dikenal di masyarakat, sehingga beberapa orkes terkenal pada waktu itu, yaitu Orkes Sinar Medan, Orkes Chandra Lela, dan Orkes Chandra Leka, mulai memakai nama Elvi sebagai penyanyinya saat mengadakan pertunjukan. Pada tahun 1964, Elvi untuk pertama kalinya masuk dapur rekaman dengan lagu Curahan Hati, dengan iringan pancaran muda, pimpinan Zakaria. Setelah setahun berkarir, akhirnya Elvi memutuskan untuk menikah dengan kekasihnya yang bernama Zaidun Z. Abu Bakar Bin Jindan, yang dikenalnya saat bernyanyi di Chandra Leka. Setelah menikah, karir musik Elvi terus berlanjut, hingga menghasilkan beberapa rekaman, antara lain. Bersua kembali, 1968. Kepasar Minggu, 1969. Kisah di Megaria, 1970, dan lain-lain. Pada tahun 70-an, Elvi mendapat kesempatan untuk jadi penyanyi pendamping Roma Irama dalam Orkes Melayu Soneta. Nama Elvi semakin melambung, setelah Soneta merilis album bertajuk Raja dan Ratu pada tahun 1975. Namun sayang, Elvi tidak lama di Soneta, karena ia memutuskan untuk bersolo karir. Setelah terkenal menjadi penyanyi dangdut, Elvi merambah ke dunia seni peran. Tercatat beberapa film yang dimainkan Elvi Sukaisi pada tahun 1977, antara lain, Asoy. Tiada Seindah Cintamu, Jalal Kojak Palsu, dan Penasaran. Berlanjut ke tahun berikutnya film yang dibintangi Elvi Sukaisi antara lain, Cubit-Cubitan, 1979. Rojali dan Juleha, 1979. Irama Cinta, 1980. Senggol-Senggolan, 1980. Mandi Madu, 1986, dan lain-lain. Pada tahun 2002, berita duka datang, suami Elvi, Zaiden Seid Abu Bakar bin Jindan meninggal dunia, setelah dirawat selama dua hari, di rumah sakit Sein Korolus karena serangan jantung. Begitu sedihnya Elvi Sukaisih karena orang yang dicintainya telah pergi untuk selama-lamanya. Kini, Elvi Sukaisih telah memasuki usia lebih dari 70 tahun, namun beliau sampai saat ini masih tetap aktif berkarya. Selama perjalanan karirnya, Elvi telah berkolaborasi dengan musisi-musisi papan atas lainnya seperti Mamik Selamet, Latif M, Mansur S, Edi Silitonga, dan lain-lain. Tidaklah berlebihan, apabila beliau dinobatkan sebagai salah satu legenda musik Indonesia, karena karya-karyanya begitu membumi bagi masyarakat Indonesia. Semoga beliau selalu diberi kesehatan. Demikian sekilas kisah Elvi Sukaisih, Ratu Dangdut yang belum tergantikan hingga saat ini. Terima kasih. Terima kasih.